Intro Kehidupan pengantin baru Lesti Kejora dengan Rizky Bilar memang tidak luput dari perhatian publik Salah satunya saat ini Lesti Kejora yang kerap kali mengunjungi lokasi syuting Rizky Bilar Kabar mengenai Lesti Kejora yang terlihat beberapa kali mengunjungi lokasi syuting Rizky Bilar Dibenarkan langsung oleh Ariel, sang manajer Ariel Lobster juga mengatakan Lesti Kejora mendatangi Rizky Bilar di lokasi syuting karena memang ada beberapa kerjaan yang sama Ya senanglah pastinya karena mereka juga ada beberapa kerjaan yang sama kan Kakak Bilar sendiri sibuk di lokasi syuting tutur Ariel Ariel Lobster juga menjelaskan karena ada beberapa pekerjaan yang sama tersebut akhirnya membuat Lesti Kejora datang ke lokasi syuting Rizky Bilar Makanya beberapa kerjaan yang mesti diambil sama-sama Mereka juga didik ya ada beberapa kali kesini tutur Ariel Ariel Lobster juga memaklumi apa yang dilakukan Lesti Kejora tersebut sangat wajar mengingat kini Didi merupakan istri dari Rizky Bilar Namanya sekalian plus kerjaan namanya juga suami istri jelas Ariel Lantas apakah kedatangan Lesti Kejora ke lokasi syuting Rizky Bilar merupakan tanda bahwa penyanyi dangdut tersebut tengah syuting sinetron jodoh wasiat bapak Sebagai mana diketahui sebelumnya Rizky Bilar merupakan salah satu pemain jodoh wasiat bapak atau GWB Bang artinya Didi bakal main di GWB Dua juga gak sih bang tanya awak media kepada Ariel Mendengar pertanyaan tersebut Ariel mengatakan bahwa belum ada rencana ke arah sana Ariel Lobster menambahkan terkait apakah pihak sinetron GWB akan menjadikan Lesti Kejora sebagai salah satu pemain Hal tersebut ternyata belum dikonfirmasi lebih lanjut Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf